selamat pagi semuanya senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian disini saya Thomas Krishna akan men-sharingkan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu akun aktifa yang namanya adalah piutang piutang atau piutang dagang langsung saja saya mulai jadi piutang piutang ini diberikan oleh perusahaan saat perusahaan membutuhkan peningkatan penjualan piutang artinya memberi hutangan kepada orang lain atau memberi kesempatan klien kita atau pelanggan kita untuk tidak langsung membayar secara tunai pada saat terjadi penyerahan barang atau jasa nah jadi dengan tidak terbayarnya secara tunai maka dengan artian kita mendapat hak untuk menagih dan mereka mendapat kewajiban untuk membayar ya namun dalam kenyataannya proses penagihan ini tidak selalu berjalan dengan mudah ya nah seringkali juga proses penagihan ini tidak selalu dengan mudah dan agak sulit ya nah secara definisi dari buku yang saya atau slide yang saya ambil disini adalah slide dari bukunya Bapak Fais Warren ya nah ini slide yang saya ambil tapi penjelasannya adalah sesuai dengan penjelasan saya ya nah jadi piutang dagang atau yang dalam bahasa inggrisnya adalah account receivable ini digunakan atau terjadi atau timbul saat terjadi penjualan barang atau jasa secara kredit ya jadi secara kredit ya dan diperkirakan dapat ditagih dalam waktu singkat ya nah kemudian satu saudara dengan piutang dagang adalah yang namanya wesel tagih atau notes receivable ya jadi notes receivable digunakan saat memberikan kredit dalam bentuk formal secara tertulis jadi pada prinsipnya antara account receivable dan notes receivable atau antara piutang dagang atau piutang usaha dan wesel tagih ini adalah sama nah bedanya kalau wesel tagih ini lebih berkekuatan secara hukum lebih tertulis jadi lebih hitam putihnya jadi lebih jelas ya dan jumlahnya relatif lebih tinggi ya jumlahnya relatif lebih tinggi nah namun untuk kesempatan pagi ini saya tidak menjelaskan yang wesel tagih jadi saya membatasi pada piutang dagang ya atau piutang usaha atau piutang jangka pendek ya 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 memang secara normal jangka pendek tetapi dalam kenyataan penagihannya nah ya bisa dilihat nanti ya gimana ya kenyataannya silahkan tulis kolom komentar di mana komentar di bawah pengalaman teman-teman ketika melakukan penagihan hutang ya oke nah kemudian piutang lainnya ini ada piutang pajak ya nah tapi ini tidak saya bahas lebih panjang lebar ya jadi yang saya bahas adalah piutang dagangnya ya nah kemudian satu hal penting ketika teman-teman berada menjalankan perusahaan yang berpiutang nah ini perlu di diperhatikan adanya pemisahan fungsi-fungsi ya jadi sebagai contoh ada bagian penagihan bagian kasir bagian accounting bagian kredit nah ini jangan sampai terjadi antar bagian-bagian tersebut mereka bekerja sama sehingga sebagai contoh misalnya ya piutang yang tidak tertage tapi dicatat sudah tertage ya seperti gitu ya kas yang belum masuk dicatat sudah masuk atau kas yang masih kurang dicatat dalam jumlah yang sudah pas nah ini ini perlu dipangkas ya jadi perlu diantara mereka jangan sampai ada hubungan yang meningkatkan resiko terjadinya hal-hal seperti begini ya jadi ada pemisahan tanggung jawab yang terkait dengan piutang antara beberapa pihak yang berkaitan dalam satu perusahaan ya gitu ya jadi untuk masalah penyisian piutang tidak tertage atau piutang ragu-ragu itu sebenarnya ada dua metode ya teman-teman sekalian yaitu metode pencadangan dan metode penghapusan langsung ya nah untuk metode penghapusan langsung memang jauh lebih sederhana jauh lebih simple ya namun secara singkat dapat saya katakan kurang informatif ya sedangkan yang kedua adalah metode pencadangan atau metode penyisian ya nah jadi pencadangan atau penyisian ini istilah aja tapi maksudnya adalah sama ya nah untuk metode pencadangan ya ini memang langkahnya lebih panjang tapi lebih informatif secara singkatnya seperti itu dan seperti yang tampil pada slide berikut ini untuk metode pencadangan atau penyisian itu ada tiga tahap yang pertama adalah membuat estimasi atau perkiraan setiap tahun berapa jumlah yang rupiah yang kira-kira cocok atau layak sebagai bagian piutang yang tidak dapat tertage ya atau cadangan piutang gak tertage atau penyisian piutang gak tertage ya ya teman-teman tidak perlu bingung dengan beberapa istilah yang berbeda karena maksudnya adalah sama ya gitu nah kemudian pada langkah yang kedua sesuai dengan slide nah itu ada yang namanya akun ya jadi akun penyisian ya saya samakan aja dengan slide-nya ya penyisian piutang gak tertage dan biaya kerugian piutang gak tertage atau biaya piutang gak tertage ya nah untuk yang penyisian atau cadangan piutang gak tertage ini nanti dibentuk dengan diposisikan sebagai kredit sedangkan debitnya adalah biaya piutang gak tertage ya nah kemudian piutang yang benar-benar tidak dapat tertage di debit ke penyisian piutang gak tertage dan kredit ke akun piutang dagang ya apabila teman-teman merasa agak bingung pada tahap seperti gini jangan khawatir karena ini adalah explanation-nya sedangkan contoh soal akan diberikan pada slide berikutnya ya nah namun yang perlu diingat disini ada akun biaya piutang gak tertage pada posisi debit kemudian ada akun penyisian piutang gak tertage pada posisi kredit ya jadi ada dua akun tambahan berkaitan dengan metode pencadangan atau metode penyisian yang ada disini ya nah contoh kasus misalnya pada tanggal 31 Desember ya si Cynthia Richards mengestimasi adanya apa nilai 4.000 dari 105.000 saldo piutang dagang di perusahaannya itu kemungkinan gak dapat tertage ya jadi saya ulangi ada nilai nilai piutang dagangnya pada saat tersebut adalah 105.000 ya dan dia mengestimasi 4.000 dari 105.000 itu yang kesulitan untuk ditage ya nah dari mana angka 4.000 atau estimasi sebesar 4.000 nah ini adalah angka perkiraan ya jadi sekali lagi ini adalah angka perkiraan jadi 4.000 nya adalah angka perkiraan ya jadi estimasi ya nah tidak dijelaskan disini bagaimana si Cynthia ini melakukan melakukan estimasi ini dari mana ya anggap aja ini 4.000 ya kita terima gitu aja nah yang ditekankan disini adalah jurnal-jurnal yang terlibat ya jadi sejalan dengan penjelasan pada slide sebelumnya jadi jurnal yang terlibat adalah biaya kerugian piutang dan penyisian piutang gak tertage ya untuk biaya piutang gak tertage nya adalah di posisi debit sedangkan penyisian piutang gak tertage di posisi kredit ya nah ini dilakukan atau pada estimasinya pada akhir periode untuk digunakan pada periode berikutnya ya seperti itu nah sehingga kalau kita perhitungkan antara tadi 4.000 sebagai cadangan kerugian piutang ya atau ya boleh dikatakan biaya kerugian piutang gak tertage ya tergantung kita melihat dari sisi mana ya kita melihat dari sisi cadangan ya cadangan boleh kita katakan demikian ya nah maka ternyata nilai realisasi bersihnya bukan 105.000 lagi tetapi 105.000 dikurangi 4.000 ya jadi itu adalah nilai realisasi bersih ya dari piutang ya setelah dikurangi dengan cadangan piutang gak tertage nah bagaimana seandainya pada tanggal tertentu benar-benar ada piutang dari debitor kita yang susah untuk ditage sehingga kita memutuskan untuk mencoretnya atau menghabusnya pada catatan kita ya maka jurnalnya adalah atau kita membutuhkan akun sedangkan kerugian piutang gak tertage atau penyisian piutang gak tertage kita butuh akun itu nah kita tempatkan yang awalnya nanti di awalnya kita tempatkan di kredit ya kemudian kita tempatkan dia di debit ya jadi penyisian piutang gak tertage ditempatkan di debit kemudian kreditnya apa? kreditnya adalah piutang dagang dengan disertai keterangan yang nama orang yang susah yang tidak bisa kita tagi tersebut ya ya jadi piutang dagangnya di kredit ya nah sedangkan yang di debit adalah penyisian piutang tak tertagehnya ya jadi seperti itu ya senilainya disini adalah Rp610.000 ya gitu nah nah bagaimana seandainya suatu ketika si debiter kita saat itu dia merasa merasa tidak enak dan melakukan pembayaran atau ketika kita coba untuk menageh kemudian dia bayar ya maka secara logika dapat kita katakan akun yang tadi kita akun sebelum akun-akun sebelumnya yang sudah kita catat itu kita balik kembali ya kita netralkan lagi ya jadi istilahnya seperti journal balik gitu ya nah jadi yang tadi awalnya itu penyisian piutang tidak tertageh pada debit piutang pada kredit maka itu kita balik dengan jumlah yang sama sehingga dia berada dalam posisi netral ya moga-moga teman-teman bisa ngerti logika seperti begini ya jadi seperti memperbaiki kesalahan tulis gitu ya jadi dibalik dulu yang salah kemudian ditulis ulang yang benar ya sama seperti kayak gini ya apa caranya ya gitu nah kemudian habis setelah di apa pencatatannya nanti dinetralisir dibalik ya dengan cara seperti yang slide sebelumnya maka penerimaan uang dilakukan secara biasa ya jadi kas pada piutang dagang seperti biasa aja ya gitu ya jadi seperti yang sudah saya katakan tadi ya jadi untuk dalam metode cadangan ada taksiran nah taksiran tersebut bisa kita pilih dari dua opsi yang pertama adalah opsi dengan pendekatan laba rugi yang kedua adalah opsi dengan pendekatan raca untuk opsi yang dengan menggunakan laba rugi maka kita menggunakan nilai penjualan kredit sedangkan opsi yang menggunakan raca maka kita gunakan analisis umur piutang ya nah untuk opsi yang pertama yaitu yang tampil pada slide ini adalah opsi dengan menggunakan pendekatan laba rugi atau dari nilai penjualan kredit ya saya ulangi penjualan kredit nah dalam kasus kali ini penjualan kredit atau persentase penjualan kredit yang diperkirakan susah untuk ditage adalah sebesar satu persen ya nah ya ada yang bertanya satu persen berasal dari mana ini antar tiap perusahaan berbeda-beda bergantung perusahaan teman-teman mau pakai satu persen dua persen atau tiga persen atau setengah persen tergantung dari pengalaman pada periode sebelumnya ya cuman dalam contoh ini adalah satu persen ya jadi satu persen dari nilai penjualan kredit sebesar 300 ribu dolar itu diperkirakan susah untuk ditageh ya sehingga satu persen dari 300 ribu adalah 3 ribu dolar ya nah ini estimasi atau taksiran 3 ribu dolar ini akan kesulitan untuk ditageh pada periode berikutnya maka 3 ribu dolar kita cantumkan pada debit dan kredit ya nah kemudian debitnya apa kreditnya apa nah kreditnya adalah penyisian piutang kata tagi dan debitnya adalah biaya kerugian piutang kata tagi ya nah sejalan dengan slide-slide awal ada pada slide awal tadi ya gitu nah jadi sekali lagi ini adalah dengan pendekatan laba rugi ya pendekatan laba rugi ya nah kemudian kemudian yang kedua adalah dengan pendekatan analisis umur piutang ya analisis umur piutang itu pendekatan raca nah disini ada contohnya ya daftar umur piutang ya nah jadi disini total piutangnya adalah 86.300 ya pada tanggal pada tanggal tertentu ya 86.300 nah itu dibagi menurut urutan-urutan waktu ya atau kelompok-kelompok waktu ya nah biasanya dibagi menurut yang pertama kelompok yang pertama yang belum jatuh tempo ya senilai berapa disini 75.000 kemudian kelompok yang kedua 1-30 hari senilai berapa disitu 4.000 kemudian 31-60 hari nilainya berapa 3.100 kemudian 61-90 hari nilainya berapa 1.900 kemudian 91-180 hari nilainya berapa 1.200 kemudian 181-365 hari nilainya berapa 800 dan lebih dari 365 hari nilainya berapa 300 seperti ada disini ya nah tapi tentu saja di tiap-tiap perusahaan dan perusahaan teman-teman bisa beda ya mungkin tidak harus sedetail ini ya ini adalah contoh ya gitu nah setelah teman-teman bisa mengklasifikasikan 86.300 dolar ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok waktu maka kemudian kita hitung berapa persentase ya dari masing-masing kelompok tersebut yang kira-kira kesulitan untuk ditagi ya nah disini soal menyatakan dari yang kelompok pertama yang belum jatuh tempo 2% dari nilai tersebut akan kesulitan untuk ditagi ya kemudian yang kelompok waktu yang kedua 1-30 hari ya yang senilai 4.000 itu ada 5% yang kesulitan untuk ditagi ya kelompok yang ketiga 10% kelompok yang keempat 20% kelompok yang kelima 30% kelompok yang 50% dan kelompok yang paling lama yaitu lebih dari 365 hari itu dinyatakan 80% akan susah untuk ditagi ya jadi masing-masing kelompok usia disini memperoleh persentasenya sendiri ya dimana dapat kita simpulkan semakin lama dihutang tersebut belum dibayar maka kemungkinan untuk tidak ditagi atau kesulitannya semakin tinggi yang dinyatakan dengan persentase yang makin besar disini juga dikatakan bisa berdasarkan pengalaman perusahaan dan pengalaman pada industri tersebut ya seperti itu nah sehingga dari penjumpeng perkalian antara nilai rupiah dan persentasenya ketemu jumlah rupiah yang baru ya jadi 75.000 dikalikan 2% ketemu 1.500 kemudian 4.000 dikalikan 5% ketemu 200 kemudian 3.100 dikalikan 10% ketemu 310 kemudian 1.900 dikalikan 20% ketemu 380 dan seterusnya nah angka-angka di bawah ini yang rupiah hasil perkalian ini kita jumlahkan berapa totalnya nah disini totalnya adalah 3.390 ya jadi angka 3.390 dolar adalah angka untuk cadangan kerugian piutang tidak tertakih untuk periode berikutnya yang akan kita jurnal ya nah moga-moga teman-teman paham ya sampai sini ya oke ya jadi ini adalah pilihan yang kedua dengan pendekatan neraca melalui daftar umur piutang atau analisis umur piutang ya seperti itu ya nah jika ada pertanyaan bisa dituliskan pada komen jika tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya ya nah sehingga habis itu kita setelah menganalisis maka kita taruh pada jurnal ya pada jurnal ya nah jurnalnya adalah 3390 ya nah tetapi kasus yang ada di buku ini dia sudah punya saldo sebelumnya ya jadi saldo penyisian piutang tidak tertakihnya sudah ada sebesar 510 910 sehingga sisanya kita cukup masukkan 200 atau 2880 ya jadi beban piutang tidak tertakih sama penyisian piutang tidak tertakihnya tidak perlu 3390 karena dari period sebelumnya sudah ada saldunya ya jadi tinggal di 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 apa di dipenuhi sisanya aja ya sisanya adalah 2880 ya nah kira-kira semoga logikanya bisa masuk ya teman-teman sekalian seperti itu ya jadi disini piutang usaha dikurangi penyisian dan ada nilai realisasi bersih nah ini adalah bagaimana koneksinya di buku besar dan di neraja ya jadi piutang dagang 86.300 ada penyisian piutang gak tertakih yang sudah ada saldunya nah kemudian tinggal ditambahi sisanya ya yang belum masuk yaitu 2880 ya jadi semoga logika ini atau cara kerja ini teman-teman sekalian bisa bisa mengerti bisa pahami ya nah memang untuk tiap-tiap buku kadang mereka menjelaskan dengan pendekatan yang berbeda-beda ya seperti itu nah kemudian kita masuk pada bagian yang hampir terakhir yaitu bagaimana dengan metode penghapusan langsung ya nah untuk metode penghapusan langsung ini simple jauh lebih simple jadinya digunakan tidak pakai akun cadangan kerugian atau penyisian itu tidak pakai yang gitu-gitu jadi langsung aja biaya kerugian sama piutang dagang gitu aja ya jadi biaya kerugian piutang tidak tertagih sama piutang dagang gitu aja jadi itu aja akun yang dipakai ya gitu nah jadi jika ada terjadi penghapusan piutang maka ya ya cuman begitu aja pencatatannya jadi biaya piutang tidak tertagih pada piutang dagang siapa gitu aja ya pada saat itu jadi nilainya berapa cuman gitu aja langsung ditulis ya nah tapi tentu saja ini hanya menurut saya hanya untuk jumlah yang sangat kecil ya sangat kecil dan sangat jarang ya nah tapi secara normal ya masalah piutang tidak tertagih ini kadang jumlahnya bisa jadi tidak terlalu kecil ya dan mungkin tidak terlalu jarang ya sehingga metode ini mungkin kurang pas ya untuk situasi kebanyakan perusahaan ya silahkan tulis komen di bawah ya jika saya keliru ya nah tentu saja dalam metode penghapusan langsung jika pelanggan tersebut atau debitor tersebut membayar maka jurnalnya akan dibalik seperti tadi ya tekniknya sama ya jadi jurnalnya akan dibalik gitu aja habis itu akan ditulis ulang penerimaan wangkasnya di jurnalnya yang kedua ya gitu oke saya rasa sampai disini aja penjelasan saya tentang piutang dagang ya nah pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang wesel tagih ya jadi kalau boleh disimpulkan ketika melakukan perlakuan terhadap hal-hal yang piutang gak tertagih seperti gini ada dua metode ya teman-teman yaitu metode penghapusan langsung ya dimana yang jauh lebih simpel jadi cuma pakai biaya pakai akun biaya kerugian piutang sama piutang dagangnya orang piutang dagang tersebut simpel ya nah kemudian yang metode kedua yang lebih populer tapi juga lebih panjang adalah metode cadangan atau metode penyisian ya dihati dengan nama ya kadang namanya bisa bervariasi dua jenis tiga jenisnya berbeda tapi maksudnya sama jadi yang metode yang kedua adalah metode cadangan atau metode penyisian nah untuk metode cadangan atau penyisian ini diawali dengan taksiran nah taksiran bisa dari dua pendekatan teman-teman memakai pendekatan laba rugi melalui penjualan kredit atau melalui pendekatan raja melalui daftar umur piutang ya dan dari situ nantinya teman-teman mendapatkan angka angka atau rupiah berapa cadangan kerugian piutang gak tertagi untuk periode berikutnya ya nah setelah itu baru itu kita terapkan dengan jurnal biaya kerugian piutang dan penyisian piutang ragu-ragu atau piutang katat lagi nah kemudian apabila terjadi memang kesulitan penagihan maka ada jurnalnya sendiri yaitu tadi ya jadi yang cadangan kerugian piutang katat lagi yang awalnya di kredit kita taruh di debit dan kreditnya adalah piutang dagang ya dan apabila kemudian debitor tersebut bayar maka gimana caranya ya jadi jurnal yang tadi kita buat yaitu cadangan debit kemudian piutang dagang kredit kita balik ya kita balik aja jadi piutang dagangnya di debit cadangannya di kredit nah setelah kita balik kemudian kita terima uang itu seperti menerima uang kas ya jadi kas debit pada piutang dagang kredit seperti itu ya nah oke semoga penjelasan kali ini bisa memberi pencerahan pada teman-teman mahasiswa dan mereka yang lain yang berkecimpung pada pencatatan transaksi piutang dagang ini ya oke saya Thomas Krishna terima kasih atas perhatiannya salam sejahtera dan sampai ketemu pada video saya berikutnya tentang solusi soal piutang dagang dan juga penjelasan tentang wesel tagi ya oke ya terima kasih salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati